Saudara lembaga falakiyah PWNU Provinsi Jakarta sore ini akan melaksanakan Rukyatul Hilal atau pengamatan hilal untuk menentukan 1 syawal 1445 hijriyah. Rukyatul Hilal dilakukan di Basjid Hashim Asyari, Jakarta Barat. Rukyatul Hilal akan dilaksanakan pada titik puncaknya yaitu saat matahari terbenam. Pengamatan pun ditunjang dengan penghitungan atau hisap yang telah dilakukan terlebih dahulu. Ketua Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta Kiai Haji Abdul Holik Soleh menyebut dari penghitungan hisap hilal telah berada pada ketinggian 6 derajat lebih. Sehingga jika cuaca dalam kondisi baik hilal akan sangat memungkinkan untuk diamati. Atas siang ini sedang tahap persiapan kami menggunakan dua teleskop kemudian kami juga menggunakan dua teodolit ditambah juga dengan alat manual rubu mujayab dan juga alat yang lain menunjang untuk berhasilnya rukyatul hilal yang dilaksanakan di Masjid Raya Ki Haji Hashim Asyari ini. Rukyatul Hilal titik puncaknya adalah ketika tenggelamnya matahari atau huruf. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sorong siap untuk melaksanakan pemantauan hilal penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Pemantauan hilal akan dilakukan pukul 18 sewaktu Indonesia Timur oleh BMKG Sorong dan Kementerian Agama Papua Barat Daya. BMKG Sorong akan menggunakan dua teropong teleskop hilal dan laptop untuk mengirim hasil pemantauan ke Kementerian Agama Pusat. Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat 1 Syawal Idul Fitri 1445 Hijriah hari ini pada selasa 9 April 2024 atau bertepatan dengan hari ke-29 Ramadhan. Keputusan penetapan Idul Fitri bergantung pada hasil pemantauan Rukyatul Hilal yang dilakukan sebelum matahari terbenam. Untuk membahas terkait pemantauan hilal ini sudah bergabung bersama Indonesia Update, Ahli Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Thomas Jamaluddin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thomas, apa yang bisa dicermati dari penetapan 1 Syawal tahun ini? Ya, insya Allah 1 Syawal ini akan seragam ya. Karena sebab utama sering terjadinya perbedaan, itu bukan karena perbedaan metode hisab dan rukyat. Tetapi lebih karena perbedaan kriteria. Seperti yang terjadi pada awal Ramadan yang lalu, pada posisi bulan yang rendah, dengan kriteri yang beda, keputusannya beda. Pada waktu awal Ramadan yang lalu, posisi bulan cukup rendah. Tingginya hanya sekitar 1 derajat. Nah, dengan tinggi 1 derajat ini, kata Muhammadiyah, itu sudah wujud. Maka mereka menetapkan 11 Maret, itu awal Ramadan-nya. Tetapi dengan kriteria Mabims dan juga dibuktikan dengan hasil rukyat, itu tidak mungkin bisa teramati. Sehingga pemerintah dan ormas-ormas Islam yang lain, itu menetapkannya awal Ramadan-nya tanggal 12 Maret. Nah, tetapi pada penentuan akhir Ramadan atau awal Syawal hari ini, posisi bulan itu sudah cukup tinggi. Di Jakarta, posisi bulan sudah sekitar 6 derajat. Artinya lebih tinggi dibandingkan dengan batas kriteria Mabims yang 3 derajat. Kemudian juga elongasinya sudah sekitar 9 derajat. Ini juga lebih dari batas kriteria Mabims yang 6,4 derajat. Sehingga dengan kriteria sudah terpenuhi tersebut dan nanti insya Allah pada saat maghrib juga akan dibuktikan dan ada adanya hasil rukyat, maka kemungkinan besar sidang isbat akan menetapkan 10 April ini sebagai idul fitri. Dan dengan menggunakan kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah, itu juga sudah memenuhi kriteria sehingga Muhammadiyah juga sudah mengumumkan dalam maklumatnya idul fitri-nya tanggal 10 April. Jadi insya Allah akan seragam idul fitri jatuh pada tanggal 10 April besok. Berarti kalau sudah mencukupi kriteria-kriteria seperti yang Anda katakan tadi Pak Thomas, bulan sudah dalam kondisi keadaan tinggi. Artinya jika dalam pemantauan sore ini terlihat hilal, berarti satu syawal dipastikan jatuh pada hari Rabu besok ya? Berarti Ramadhan-nya 29 hari ya Pak Thomas? Iya, jadi 29 hari yang memulai Ramadan-nya tanggal 12 Maret, dan yang memulainya 11 Maret tentu 30 hari. Apakah dimungkinkan seperti itu? Atau biasanya kan harus genap 30 hari dulu Ramadhan-nya Pak Thomas? Satu bulan komariah itu bisa 29, bisa 30 hari. Yang jelas tidak mungkin kurang dari 29 atau lebih dari 30 hari. Jadi ada yang 29, ada yang 30 itu masih dalam batas kelajiman dalam penantuan kalender hijriah. Berarti pemantauan yang akan dilakukan sore ini hanya untuk memastikan saja? Bagi pengamal rukyat, walaupun mereka sudah bisa menghitung dengan akurat, rukyat itu tetap harus dilakukan. Itu yang disebut sebagai ta'abudi atau ketaatan atas contoh Rasul ya. Karena Rasul memerintahkan sumu li'ruyatihi, walaupun mereka sudah bisa menghitung dan secara hitungan juga kemungkinan besar akan terlihat. Rukyat, bagi pengamal rukyat tetap harus melakukan rukyat dan rukyatnya tersebut tidak diumumkan oleh masing-masing, tetapi harus dilaporkan kepada suatu otoritas bisa hakim pengadilan agama setempat dan di tingkat pusat itu kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Agama untuk nantinya diputuskan. Jadi memang rukyat ini sebagai konfirmasi atas hasil visa. Pak Thomas tadi Anda mengatakan bahwa dari pemantauan yang sudah dilakukan tadi sudah memenuhi syarat atau kriteria-kriteria begitu ya, kalau dilihat dari posisi bulannya sudah tinggi. Ada kemungkinan tidak kalau dari pemantauan-pemantauan yang lain ternyata belum memenuhi kriteria atau syarat? Ya, titik pengamatan di Indonesia ini lebih dari 100 titik, baik dikoordinasikan oleh Kementerian Agama maupun Ormas-Ormas Islam. Nah, posisi ketinggian yang pada hari ini yang lebih dari 6 derajat, kemudian elongasi lebih dari 9 derajat, ini ada ketentuan juga yang ditetapkan oleh NU ya. NU itu mempunyai ketetapan yang disebut sebagai KORNU ya, KOTI RUYAT NU, yaitu apabila elongasinya lebih dari 9,9 derajat untuk elongasi geocentrik, maka kalaupun sebut saja tidak terlihat hilal, maka ini sudah dianggap meyakinkan untuk terlihatnya hilal, sehingga itu bisa juga dijadikan dasar pengambilan keputusan. Dan melihat elongasi pada saat maghrib nanti, di wilayah Indonesia Barat itu sudah memenuhi kriteria KORNU tersebut. Sehingga hampir dapat dipastikan, kalaupun sebut saja ekstrimnya seluruh wilayah Indonesia, tidak ada yang berhasil melihat hilal, tetapi karena ini sudah memenuhi kriteria KOTI RUYAT, atau katakan RUYAT yang meyakinkan berdasarkan posisi yang cukup jauh dari matahari, yaitu 9,9 derajat, maka sidang isbat akan tetap memutuskan idul fiturnya jatuh tanggal 10. Biasanya kalau berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, di hari akhir Ramadan, kapan waktu yang tepat memulai pemantauan ini Pak Thomas? Ya, RUYAT itu dilakukan setelah matahari terbenamnya. Biasanya yang dilakukan oleh para pengamat, dan biasanya pengamat sudah punya data juga posisi bulan, itu melihat titik terbenamnya matahari. Jadi setelah melihat titik terbenamnya matahari, untuk nanti hilal akhir Ramadan Maghrib nanti, itu posisinya di sebelah kanan dari titik matahari terbenam. Tingginya sudah sekitar 6 derajat untuk di wilayah Jawa, di wilayah Sumatera lebih tinggi lagi. Kemudian elongasinya atau sudut pisah bulan dan matahari, di Jawa itu sekitar 9 derajat, di Sumatera lebih besar lagi, hampir sekitar 10 derajat, maka para pengamat itu memfokuskan pada titik itu. Jadi mudah-mudahan di antara lebih dari 100 titik ini, sebagian mungkin mendung atau hujan, tetapi sebagian lagi cerah, mudah-mudahan ada yang berhasil melihat hilal. Berarti dari 100 titik lebih pengamatan yang dilakukan ini bisa dipastikan, besok jatuh satu syawal, gitu ya Pak Tomas? Ya insya Allah, apalagi sudah memenuhi kriteria KORNO atau KOTI RUYAT yang digunakan oleh NU, itu kalaupun sebetulnya ekstrimnya tidak ada hasil RUYAT, dengan posisi yang sudah sangat tinggi ini, dianggap sudah meyakinkan untuk bisa memastikan idul fitrinya atau satu syawalnya jatuhnya besok. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Ahli Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional, Brin, Pak Tomas Jamaluddin, terima kasih sudah bergabung di Indonesia Update, terima kasih atas informasinya, selamat menunaikan ibadah puasa hari ini, selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb.